Karena sebelumnya itu, bahasa Jepang aku jelek banget speaking-nya. Dan sekarang aku bisa lebih confident, lebih fluent, dan juga aku bisa lebih santai gitu untuk berbicara nambah. Aku memutuskan untuk belajar bahasa Jepang karena dari kecil aku udah suka yang namanya baca manga, dan nonton anime, dan juga lagu-lagu Jepang. Tapi waktu itu aku cuma belajar basic Japanese aja. Karena aku punya plan tinggal di sana, dan juga bekerja di sana, jadi aku saat ini belajar bahasa Jepang lebih serius lagi. Menurut aku, dengan belajarnya bahasa Jepang ini bisa membuka opportunity yang baru. Misalnya kita udah belajar sampe N3, lalu kita mau tetap stay di Indonesia. Nah, itu mungkin kita bisa jadi freelancer, translator, dari misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, atau bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Itu sekarang udah banyak banget. Dan kita nggak perlu, eh, dan pekerjaan pun remote gitu. Materi pembelajaran yang aku dapat untuk mencapai goal aku adalah, pastinya materi N4 dan N3. Itu ada banyak banget, misalnya tentang nisuite, itu maksudnya about gitu, atau nikanjite, dan juga kaigo. Kaigo itu sangat berguna banget untuk aku bekerja nanti di Jepang. Kaigo itu adalah bahasa sopan gitu, untuk ke atasan, atau ke rekan-rekan kerja, seperti itu. Jadi, di chakap itu ada yang namanya chakap club. Nah, di situ tuh banyak banget materi-materi tambahan untuk bahasa Jepang, misalnya. Misalnya, cara membuat ramen, cara membuat sushi, dan culture Jepang gitu. Nah, di situ tuh nggak cuma belajar tentang grammar doang, tapi tentang budaya di Jepang juga. Kayak, misalnya di Jepang tuh harus ngomong apa, atau cara membuat sushi yang bener tuh gimana sih? Nggak cuma, nggak cara Indonesia gitu. Kelebihan dari sensei di chakap itu adalah sensei-sensei-nya itu sangat mengerti dengan tujuan atau goal aku. Misalnya, aku kan di hapyo itu kadang ada tema yang di masa depan mau ngapain gitu. Dan aku cerita tuh, mau ke Jepang terus, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Dan sensei-nya itu kasih tips dan trik loh ke aku. Gimana cari kerja di Jepang, web-nya apa, itu bener-bener kebantu aku. Jadi, arigatko sensei. Aku 100% recommend it to everyone who wants to study Japanese at Chakap. Karena di Chakap itu sensei-nya semuanya baik, semuanya fun. Jadi, di kelas private pun jadi nggak nervous. Kan kadang ada yang nervous juga kan, katu kuman-kuman gitu. Lalu, harganya juga sangat affordable, jadi aku recommended. Siapa Chakap, dia dapat Chakap!